diuyek-uyek ini dipijitin namanya pejit diuyek-uyek nah perlu dikasih air rebusan maka dia akan gak codor badannya itu enteng ini cukup satu minggu sekali kalau musim hujan badan kaku, badan apa itu itu perlu dikasih, nah ini ada katurangganya surung derajat wicak lor, lor ini kan musim hujan perkutut dulur-dulur biar tetap pada moncer gak cor seperti perkutut saya di depan ini apa yang perlu kita lakukan dulur nah ini kan tetap moncer tau walaupun musim hujan lah rahasianya dan tipnya tak kita kasih tau biar perkutut dulur-dulur pada moncer seperti ini gitu walaupun begini monggo kita ini caranya oke oke tak tinggal dulu oke oke tak tinggal dulu tak tinggal nyari bahan biar kamu gak cor terus oke ini caranya gudur monggo tak lelok lelok leku duca bagus ya pak ngealik bucaan ningati serinok ini nanti ngealik lelok pada kemana ya tanaman itu tumbuh-tumbuhan kemarin disini ya buat nyari dulu nyari rire 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 gigi 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 ini tanamannya dulur fungsinya perkutut tetap ngacor di musim hujan kanan tuh gak ada re dimana re tuh gak ada lor lor gak ada lor carin dulu lor gak ada lor rire 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 tanaman berkasiat menyehatkan perkutut logan tetap ngacor moncor moncor gak enak calik tek berarti dukono gak enak ya loh lor gak ada lor kita nyari ke tempat depan dulu caranya mau kita saksikan lor nah ini lor tanamannya lor kita ambil dulu ini kalau di kota biasanya yang buat ibu-ibu memasak berhubung di desa kita tinggal ngambil kita cabutin aja kita cabut nah kita cabut segini nah ini sirihnya oke sirih namanya ini kita cabut lah sekarang mau kita saksikan cara ngasihnya oke cara ngulanya mau nah lalu kita cuci nah ini habis cuci kita geprek begini kita campur air lalu ini kompor dinyalain kompor ini biar mendidih dulu nah kita rebus begini toh sirihnya ini sirih kita rebus biar mendidih dulu fungsinya lor nanti tak jelasin semua fungsinya nah lor caranya begini oke caranya sirih yang kita rebus tadi itu kan sudah mendidih begini toh nah ini terus didinginkan warnanya beda dia agak koneng-konengan kayak koneng nah lalu nah begini toh kita pegang ini kita pindah dulu ke sini kita pegang begini seret kita pindah begini seret begini toh caranya airnya rebusan kita pindah begini ini burungnya oke ini burung hitam burung hitam dari alam katurangan sorong derajat ini serenya ini burungnya lalu kita pegang burungnya tapi perlu diperhatikan khusus perkotot yang sudah jadi fungsinya apa badan perkotot itu loh badannya badannya yang pegel-pegel yang apa itu perkotot yang badannya pegel-pegel setelah dikasih air rebusan beginian dikasih air rebusan maka dia akan gak cordor badannya itu enteng oke ini cukup satu minggu sekali kalau musim hujan badan kaku badan apa itu oke itu perlu dikasih nah ini ada katurangganya sorong derajat wicaksono loh ini katurangganya sorong derajat dorong mitosnya kalau mitosnya itu dorong sang majikanya yo katanya sih mitosnya bisa bikin gini gitu lah entah kaya entah apa itu mitos di primbon sudah dituliskan begitu oke tetapi yo kutu diimbangi mergawi kerja keras tapi perlu diperhatikan ngasihnya sore sore ini air ya ini gak gak kelihatan nah gas tipis-tipis gas tipis-tipis dikasihnya rebusan serih yang buat masak ibu-ibu itu loh sama tau jaman dulu jaman dulu itu semacam kayak ayam atau anak kecil itu yang badannya pegel-pegel keselewa apa itu dikasih rebusan serih begini sehat mantap makanya perkotut juga kalau dikasih rebusan serih mantap jadi dia badannya keset licin lentur lalu diuyek-uyek ini diuyek-uyek ini dipijitin namanya pejit diuyek-uyek nah perlu dipahami lagi dikasih jamu boleh gak dikasih jamu juga gak apa-apa haasasi karena serih ini mengandung ramuan ramuan tradisional jadi tidak dikasih jamu tidak dibarengin gak apa-apa pas bareng ngasih serihnya begini oke diuyek-guyek lah perkotut ini biar dia itu lentur badannya seminggu sekali gak apa-apa kalau musim hujan perkotutnya yang sudah jadi kalau bahan jangan bahan nanti dikasihin terlalu dijinak ini perkotutnya yang sudah jadi tuh perkotut besok badannya enteng manggungnya kuat ini sudah tak buktiin dunia nyata nah gini tak loh gebies-gebies tuh ya gebies-gebies itu buktinya habis dikasih gebies-gebies tuh lor air rebusan seri seri gebies-gebies itu enak hangat lentur ya sudah cukup sampai disini dulu semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua terutama buat poro pemula salam santo nugi salam rayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh